kita lanjutkan, jadi tujuan utama diciptakan yang makhluk bukan untuk masalah bagaimana muamalah makhluk dengan yang ini perkara penting juga, tapi bukan dia primer yang primer adalah bagaimana makhluk tidak menyembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, sambil kemarin ada saya ditanya sama seorang profesor, ustaz imanah kalau ada orang nasrani baik sekali kemudian dia baik, suka membantu kaum muslimin dan macam-macamnya, masa dia masuk neraka saya jelaskan bahwa tujuan utama Allah menciptakan hamba adalah membuktikan dia seorang hamba dia baik itu bagus, tapi mana buktinya dia seorang hamba, saya bilang contoh bapak ngirim anak bapak dia lahir dari air mani bapak bapak yang memelihara dia bapak sekolahkan dia, seluruh uangnya di kemudian waktu dia jadi sarjana, dia berbakti sama bapak yang lain, kira-kira bapak jengkel atau tidak oh jengkel ini logika sederhana Allah yang menciptakan kita Allah yang beri rezeki kepada kita ente nyembah makhluk bagaimana, gak kurang aja nih ente nyembah makhluk ente nyembah batu ente nyembah matari semuanya makhluk ente nyembah hewan yang lebih berinda daripada ente bagaimana seperti ini jadi yang paling utama adalah Allah menciptakan makhluk hubungan makhluk dengan sang Tuhan bagaimana anda membuktikan anda seorang hamba masalah muamalah masalah perkara kedua terima kasih